Ya, kes ini adalah profil pelajar Pancasila yang mengambil Bhinneka Tunggal Ika sebagai temanya. Kebetulan yang disesua di sini ini adalah budaya Betawi. Ini adalah dua ciri khas dari tradisi atau budaya Betawi adalah ondel-ondel. Ada dua, ini laki dan perempuan. Ya, kemudian di belakangnya ini aksesori semacam payung-payung kecil yang terbuat dari kertas warna-warni. Ini, dan ini semua adalah hasil karya orangnya ada di sebelah ini. Ini orangnya adalah Masjimushawaroh bagaimana baiknya ondel-ondel nanti dan cara menjalankannya. Dan di sini memang masih situasi kotor sekali, guys. Memang masih proses, jadi akan dilaksanakan untuk besok mengikuti Jalan Nusantara. Begitu tradisi atau kebudayaan Betawi, Jakarta. Baik, kita salah tanya salah satu peserta dari budaya Betawi. Kebetulan ini saya ketemu dengan ketuanya namanya Mbak Dina. Mbak Dina, kenapa kamu kok memilih tradisinya atau adat Betawi dalam rangka profil pelajar Pancasila yang bertemakan Bhinneka Tunggal Ika ini? Saya di sini memilih budaya Betawi karena budaya Betawi sangat unik, keren dan juga mudah dipahami oleh semua remaja. Karena itu juga kami di sini menyiapkan berbagai ikon dari Betawi. Contohnya ada ondel-ondel, ada juga makanan khas yang dibuat seperti gadu-gadu, terus minumannya ada legen. Dan juga di sini kami menyiapkan tarian dan juga silat yang khas dari Betawi. Oke, terima kasih Mbak Dina. Sama-sama. Ya, ini adalah latihan tari yang di kelas ini, masih di kelas penari inti dari adat Betawi. Yang nanti akan latihan juga di lapangan, tadi di lapangan. Dan besoknya akan digunakan sebagai jalan nusantara, dipraktekan di jalan. Setelah di jalan nanti akan tampil juga di sekolahan setelah Jumatan besok. Oke, lumayan menarik walaupun hanya satu-dua hari mereka belajar. Begitu guys yang bisa saya sampaikan dari Gladie Tari Betawi. Ya, ini adalah tampilan dari tradisi Betawi. Yang tergabung dalam tarian Betawi. Ya, agaknya kebingungan ini. Ini adalah tari dari Betawi. Ya, sementara yang di sana itu besok akan seragamapeng noneng. Kemudian barisan yang ada di sana masih tergabung Betawi itu. Masih Betawi ini. Masih Betawi ini tariannya. Gladinya. Ini adalah mapan kita baca adat Jawa Tengah. Kemudian ini ikonnya nanti berupa bangunan stupa candi. Terbaca seperti itu. Ini kurang lebih ukurannya ada satu meter. Ya, kurang lebih ini. Ini stupa candi Borobudur kayaknya ya. Stupa candi Borobudur. Jawa Tengah ini. Bisa kita lihat. Sementara yang membuat ini semua latihan tarinya. Untuk tari jalan. Mengikuti jalan Nusantara yang tergabung dalam budaya Jawa Tengah. Oke, ini cukup rama sekali guys. Jadi masih latihan tari untuk Jawa Tengah. Dengan niringan musik perahu layar. Ini pendukung-pendukungnya semuanya. Dan ini ada bu gurunya juga yang memandu. Yang di depan ini yang berbaju orin. Ini adalah ibu Yuning. Kemudian yang di sana yang berbaju hijau. Itu adalah ibu Nuriani. Kemudian ada satu lagi yang di belakang sana. Ya, ada bu Endah di sana. Masih latihan ini. Untuk gerakan flashmobnya atau tarian masalnya. Dari Jawa Tengah. Ya. Nah, ini bu Endahnya kelihatan. Oke. Baik. Tarian yang mudah tetapi butuh kebersamaan. Ini adalah dalam rangka memenuhi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sub-tema adalah kebinekaan dan mengambil di budaya Jawa Tengah. Tarian masalnya seperti ini. Iya. Oke. Itu kurang lebihnya. Dan di sini ini masih juga kita lihat penontonnya dan pendukungnya. Oke. Terima kasih. Ini adalah budaya yang madura. Tradisi tarinya oleh olang. Yang digerakkan oleh tiga siswa. Jadi ini adalah yang ponoroko. Eh. Kok yang ponoroko? Yang madura. Yang madura. Oke. Aleolang. Ini masih di madura. ya. Oh. Ini adalah Masih mau main carok ini Honorogo Madura ya Madura Masih belah dini Oke 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 Penari belakangnya Sementara dari sana Ini yang rombongan Madura Ini masih beladi Untuk latihan Besok Kemudian disana Banyak penontonnya ini Budaya-budaya yang lain Dari sini semuanya Ini dalam rangka Untuk memenuhi Profil Penguatan pelajar Pancasila Kita mengambil kebinekaan Kemudian yang ini kemudian adalah Subtemanya adalah Budaya Madura Ini adalah Satu icon Dari Madura Ini adalah Abang Madura Ini ya Yang kumisnya sangat tebal Sekali Dengan Warna Kaos yang Merah putih Sivalu dengan Jaket hitam Kemudian disini ada Jari nya pula Ini adalah karya Dari Budaya Madura ya Yang besok Sebagai icon Digunakan untuk Jalan Nusantara Begitu Sangat ganteng Sekali Kita close Kumisnya yang sangat tebal Sekali Wow Ya ini adalah Sebuah Proses Untuk Proyek Penguat Pelajar Pancasila Untuk Mewujudkan Profilnya Kita Mengambil tema Bineka Tunggal Ika Kebetulan ini adalah Subbudaya Madura Oke